PDIP, Dewi Tanjung ikut beraksi dengan menyatakan pelaku aksi demonstrasi di Indonesia kerap dilakukan oleh kelompok yang sama. Aksi demo di negara ini pelakunya 4L. Lu lagi lu lagi tweetnya dalam akun twitternya at Dewian Tanjung 15, seperti dilihat, Senin, tanggal 26 Juli 2021. Lanjutnya, ia juga menyebut jika perusuh di negara ini diisi oleh kelompok yang hanya ingin mencari kekuasaan dan menyelamatkan harta dari hasil korupsi. Kelompok perusuh negara yang diisi oleh kadron khilafah, Cikeas, Candana, Chaplin, tujuan kelompok ini hanyalah mencari kekuasaan dan menyelamatkan harta hasil maling uang negara, cetusnya. Tambahnya, ia menilai jika para kelompok tersebut mengganggap pemerintahan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, merupakan musuh mereka. Jokowi dianggap telah mengganggu penyamanan mereka, cetusnya. Sementara itu, ia juga menyebut bahwa rencana aksi demo bertajuk Jokowi Endgame Sabtu 24.7, skenario-nya mirip dengan demo cipta kerja yang didalangi oleh keluarga Cikeas. Rencana aksi demo tanggal 24 Juli skenario-nya mirip dengan demo cipta kerja yang dalangnya Cikeas, tweet-nya lagi. Sambungnya, ia mengatakan biasanya menjelang demo kader-kader partai demokrat akan nyinyir terhadap pemerintah. Menjelang demo kader-kader demokrat akan nyinyirin pemerintah abis itu muncul si Anissa dan Ahaya yang pura-pura peduli rakyat, ujarnya. Namun, ia menilai bahwa demokrat bukanlah partai pembela rakyat. Demokrat itu bukan partai pembela rakyat. Perhatikan cara berpolitik licik mereka tukasnya.